Persaingan hidup sangatlah ketat Beribadah kerasa berat Banyak yang tidak peduli dengan akhirat Ngakunya umat Nabi Muhammad Tapi tolaknya suka telat-telat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Aska solatih wassalamili rasulillah amma ba'du Yang kanaya hormati ayah bunda Serta sahabat dahi yang kanaya banggakan Pada kesempatan kali ini Kanaya akan menyampaikan tausia yang berjudul Telakalah orang yang solat Loh orang solat kok malah telaka? Kalau gitu mending gak usah solat daripada telaka Itt tunggu dulu Itu baru judul tausia kanaya Dengarin dulu dong isinya Sahabat dahi Pada tau solat kan? Nah selama ini solatnya lancar apa enggak? Hah? Kadang-kadang? Kadang-kadang apa lancar? Alhamdulillah Solat merupakan ibadah pokok yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim Selama seorang muslim masih hidup Walau keadaannya sakit, susah, atau kondisi lainnya Kewajiban ini harus selalu dikerjakan Tapi dengan semakin modernnya zaman Dunia pun semakin maju Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat Persaingan hidup sangatlah ketat Beribadah terasa berat Banyak yang tidak peduli dengan akhirat Ngakunya umat Nabi Muhammad Tapi solatnya suka telat-telat Betul? Ketika azan berkumandang Masih sibuk dengan segala urusan dunia Bentar lagi ah Yang azan mah aki-aki Palingan juga lama Ya baru juga azan Waktunya kan masih lama Eh malah kebablasan Akhirnya terlewatkan Iya apa iya? Selain itu Ada orang yang beribadah sukanya pamer Rajin ke masjid Tapi niatnya untuk dilihat orang banyak Biar dikira orang soleh Ternyata orang yang salah Ketika di depan mertua Gerakannya Dimantep-mantepin Bacaan al-fatihahnya Dikeras-kerasin Bacaan suratnya Surat yang panjang Pakai dimerdu-merduin segala lagi Eh dianya lupa Kalau lagi salah zuhur Lah gimana coba? Ayah bunda ada Gak yang seperti itu? Sahabat daya dah Repetkah jadi petani Salatnya suka lupa diri Tidak malukah dengan Robi Dialah pemberi riski Repetkah jadi pedagang Salatnya suka sembarang Tidak takut malaikatnya Barang Di neraka langsung dipanggang Gosong deh Tidak hanya meninggalkan Melalaikan salat Juga termasuk dosa besar Bahkan digelar sebagai orang-orang yang silakah Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ma'un Ayat 4 sampai 7 A'udhu billahi minash shaytan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Artinya Maka selakala bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Orang yang berbuat riah Dan enggan menolong dengan barang berguna Kenapa sholat begitu penting bagi kita? Rasulullah s.a.w. bersabda Amal ibadah yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat Adalah sholat Hadis riwayat At-Tabrani Sholat merupakan tolak ukur amal seseorang Baik buruknya dinilai dari sholatnya Sholat juga merupakan tiang agama Raksu amni islam wa mudu sholat Inti segala perkara adalah islam Dan tiangnya adalah sholat Hadis riwayat At-Tirmiji Dan Ibnu Mazah Sahabat da'i Oleh karena itu Marilah kita jaga sholat kita Sholat yang khusyuk Agar kelah menjadi penolong bagi kita Janganlah kita termasuk orang-orang yang sholat tapi celaka Sebab lalai dan akhirnya Meruhi Sebelum kanaya tutup Kanaya ada pangku nih Dengarin ya Satu titik Dua koma Tanda seru Tanda tanya Sholat itu tiang agama Jika roboh hidup ada berguna Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.